Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami telah dilupakan tentang baik kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahata dan teman-teman, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan jembatan Nusantara. Mereka adalah teman-teman di Nusantara. Oke, selamat malam Mas Danu. Ini kesempatan yang luar biasa. kita juga, selain mengangkat, menginterview ahli-ahli, atau pakar-pakar, ini kita juga ingin menginterview teman-teman sekitar. Karena kita juga percaya bahwa setiap orang mempunyai pengalaman yang inspiratif, pengalaman yang wow gitu, di dalam kehidupannya masing-masing. Nah, Mas Danu. Mas Danu ini mengakunya anak Ben. Mantan anak Ben. Sekarang bukan anak Ben lagi, Mas. Kalau itu, saya perlukan, Pak. Sebetulnya bukan mantan sih, Pak. Cuma sedang tidak melakukan apa yang anak Ben biasa lakukan saja, Pak. Jadi ya, kalau dinamakan mantan anak Ben ini kayaknya agak gimana gitu. Tapi tidak apa-apa gitu. Lagi cuti gitu. Ya, istilahnya, ya tidak ngapa-ngapain saja. Memang waktu itu lagi berperan seperti anak Ben, terus sekarang ya berperan sebagai orang kerja biasa, seperti itu. Soalnya kalau dikasih tambahan mantan itu kayaknya ibarat mantan korupter lho, Pak. Misalnya mantan korupter memang dia pernah korupter. Tapi namanya kasih mantan kan mungkin masa lalu ini jelek gitu, Pak. Istilahnya. Kalau ada mantan ibaratnya jelek. Kalau ada mantan anak Ben, istilahnya itu hanya masa lalu. Padahal ya, kita memang melaluinya itu memang betul-betul gitu, Pak. Oke. Jadi ini, Pak. Jadi ini masih masa break ya, Mas. Masih cuti gitu. Ya, ya mungkin bisa dibilang gitu. Oke, oke, oke. Soalnya kita kalau menggeluti hobi kita, biasanya memang kita ada waktu untuk break kan. Ada waktu untuk nanti sebentar. Pertanyaan pertama ya, sejak kapan Anda menekuni musik itu, Mas? Memang saya senang gitar. Saya di band-band itu jadi gitarisnya. Itu mulai SMP saya kenal gitar. Karena lihat temen SMP saya kok asik sekali main gitar. Terus saya minta belajar sama temen saya itu. Terus, di rumah itu ada gitar nganggur. itu dibelikan Mbah Kakung saya dari saya masih kecil lah, masih PK belum sekolah, itu udah dibelikan. Dari, dulu harganya 45 ribu. Kayaknya belinya 45 ribu itu. Kalau sekarang saya tanya-tanya di toko itu, udah 1 juta, 2 jutaan harganya. Terus saya, udah saking lamanya kan enggak ada yang pegang itu. Terus saya akhirnya pas waktu SMP itu tertarik dengan gitar gara-gara temen saya. Saya ambil gitar itu, saya coba-coba. Saya belajarnya itu auto didak, Pak. Wow. Jadi teman-teman saya itu cuman mengajarkan, waktu itu masih ingat hanya kunci A minor sama E minor. Itu aja naik turun, naik turun, naik turun. Terus saya belajar-belajar sendiri. Dan saya belajarnya itu bukan harus pakai kunci, Pak. Jadi hanya mengandalkan bunyi. Bunyinya misalnya bunyinya itu, ya saya ngikuti bunyinya itu aja. Jadi saya enggak pikir tentang itu kunci C, A minor, atau apa. Karena kan itu cuman menurut saya sekarang itu cuman ibarat bahasa lah, Pak. Bahasa untuk komunikasi kita sesama yang sesama main gitaris itu biar tahu oh mainnya ini. Tapi kalau saya mudengnya, yang penting bunyinya seperti itu. Dari dalam pikiran saya seperti itu belajarnya. Terus akhirnya saya bisa main gitar, terus tertarik buat band. Karena waktu itu kan lagi booming-boomingnya band itu, Pak. sebelum sekarang kan lagi hip-hop itu, Pak. Tinggal manggung sambil nanggung-nanggung, waktu itu memang zamannya lagi zaman-zaman band. Terus kita yang bentuk band. Band SMP, waktu itu pertama kali, terus sering ikut lomba-lomba band. Antar sekolah-antar sekolah itu. Ya walaupun enggak pernah menang, tapi mendapat rasa puas itu, Pak. karena sudah bisa main gitar, terus punya kelompok band, mendapat kepuasan tersendiri lah waktu itu. Terus setelah itu saya kan mainnya waktu itu alirannya jenisnya pop, Pak. Sudah lama main pop itu saya kayak merasa jenuh, jenuhnya kenapa? karena apa namanya permainannya cuma gitu-gitu aja gitu, Pak. Kalau menurut saya cuma main kunci, kalau gitu sebagai gitarisnya, Pak. Biasanya, biasanya apa, Mas? Lagunya apa biasanya yang dibawa? Kalau dulu popnya ya, yang waktu pas SMP saya terkenal itu kan kayak ungu, raja, seperti itu. Seperti itu, ungu raja. ada. Terus biasanya kan kalau band pop itu kan yang terkenal cuma vokalisnya itu, Pak. Yang menonjol. Saya kayaknya, wah ini jadi semakin tidak nyaman ini, apalagi waktu itu dapat vokalisnya yang ya kurang kurang memuaskan lah setelah itu, Pak. Terus akhirnya saya bertemu, kasih tahu temannya aliran lain. Waktu itu saya didengarkan nama band-nya Killing Me Inside. Nah, waktu itu. Band-band Emo Screamo seperti itu. Terus saya dengarkan, wah ini kayaknya asik ini permainan gitarnya lebih menonjol. Istilahnya kalau misalnya tampil juga gitarisnya bisa menonjol kelihatan di depan panggung. Nah, akhirnya saya tertarik menuju ke situ. Berubah aliran saya, Pak. Band-nya itu saya tinggalkan ganti lagi. Dan waktu itu setiap saya membuat band saya pasti sama adik saya, Pak. Kebetulan, ya bukan kebetulan, memang adik saya umurnya 2 tahun di bawah saya. Jadi hampir sama, Pak. Main kemana-mana, terus kita buat band dari pop, terus kita komitmen udah ganti aja. Ganti band, terus buat band waktu itu band metal, itu, Pak. Alirannya, ya kalau disebutkan alirannya, aliran deadcore, Pak. Saya kenal itu gara-gara band luar negeri. Band-nya namanya Bring Me The Horizon, itu. Dulu, Pak. Ya, mungkin ada yang tahu kalau ya nyanyinya kan teriak-teriak gitu, Pak. Itu, ya kenapa teriak-teriak ya? Karena kita memang tidak bisa nyanyi sebagus aliran yang lain, Pak. Jadi kita membuat sesuatu yang kita tidak bisa tetapi bisa digemati kita sendiri, gitu lah istilahnya. Apa pentingnya musik untuk hidup, Mas Danu? Kalau musik itu, ya jalan hidup, Pak. Semua jalan hidup itu pasti berwarna. Berwarna dan semuanya ada aluran musiknya. Padahal kan aluran musik itu juga campuran dari bunyi-bunyi suara. Jadi apapun itu, itu adalah musik bagi saya itu, Pak. Oke. Bisa nggak bawakan musik yang biasanya mengenai di hatinya Mas Danu, Mas? Biasanya apa? Kalau bawakan musik, saya bukan penyanyinya, Pak. Saya nggak bisa nyanyi, Pak. Oh nggak bisa nyanyi? Saya paling. Tapi teriak-teriak itu biasanya kan teriak-teriak juga ya, Mas? Kalau itu bisa, Pak. Kalau misalnya nyanyi bagusnya, bagus jadi rekaman, Pak. Kalau direkaman kan bisa di-edit itu, Pak. Bisa. Jadi bagus suaranya. Oh. Suara delik pun bisa jadi bagus, Pak. Makanya kan sekarang banyak penyanyi-penyanyi instan itu kan tinggal di-edit, Pak, kalau udah rekaman. Saya juga pernah rekaman di Jakarta. Ya musik terus saya masukin ini, puisi-puisi gitu. Ya... Ya nggak gampang, Mas. Nggak gampang sebetulnya. Untuk kehidupan seniman artis itu nggak gampang ya. Karena salah rekam, salah rekam, salah rekam, salah rekam sampai pagi kan. Pernah sampai studio, Mas? Ya, saya selama benberan ini terakhir sudah satu album dan sudah launching juga, Pak, itu di... ya cuman di dua kota, di Magelang sama di Jogja waktu itu. Itu band-nya. Terakhir juga band band metal lah. ada rekamannya, nanti bisa kita di-share di group, Mas. Atau di YouTube. Ya kalau yang seneng teriak-teriak sih mungkin bisa dengarkan, tapi kayak gitu ya, mungkin lagu apa ini? iya. Oh iya, nggak apa-apa. Itu kan ekspresi kan. iya, iya. iya, iya. Nah, siapa yang menginspirasi Mas Danu dalam dunia musik, Mas? Inspirasi? Ya karena seneng main gitar pertama dulu, itu Pak, gitarisnya Gun & Roses. Siapa? Slash. Itu kayaknya asik sekali mainnya itu. Terus saya sering nyoba-nyoba main melodi-melodi. Terus ketemu gitaris kedua, Avenged Sevenfold itu, Sinister. Terus yang terakhir, BMTH itu, Bring Me The Horizon itu saya terinspirasi sekali. Dan akhirnya nyoba-nyoba bisa nyanyi tena-tena itu, ya lumayan lah, agak tiru-tiru. ikut-ikutan. Saya juga suka Gun & Roses, itu jaman SMP. Oke, Mas. Biasanya Manggongnya di mana, Mas? Magelang, Jogja? Atau di mana? Cuman itu saja, Pak. Kota-kota Jawa Tengah, Semarang, Magelang, Klaten, di acara kecil-kecil, itu sih, Pak, itu. Kalau musik seperti itu kan biasanya cuma lakunya di komunitas, Pak. Kalau di umum, banyak yang nggak diterima lah. Kalau komunitas kan, genre-nya itu semua, jadi bisa saling support. Itu juga ada pengalaman menarik, Pak, itu, Pak. pengalaman, pengalaman, ya, mungkin jadi pengalaman spirit. Jadi, setiap saya manggung itu, suasananya kan rame, Pak. Rame sekali, banyak orang, apalagi waktu itu, ya, lagi booming-boomingnya band saya, setiap manggung itu terasa sepi, gitu, Pak, di dalam diri saya, Pak. Padahal di situ tempat itu rame. Tapi, kayak ada sesuatu yang kosong. Dan mungkin saya kalau direnung-renungkan, mungkin itu saat saya menemukan kalau di Buddha, Pak, isi dalam kosong, isi adalah kosong, kosong adalah isi saat manggung itu, Pak. Jadi, semakin rame tempat yang kita kunjungi, ternyata itu semakin sepi. Dan, waktu saya manjungi sepi itu, semakin rame. Jadi, terlintas seperti yang waktu saya manggung, waktu saya ke pasar, waktu saya, jadi semakin rame, ternyata mungkin kebalikannya itu, Pak, saya yang temukan tentang isi adalah kosong, kosong adalah isi. itu biasanya kalau di, di, apa, di, buddhisme, di agama Buddha, itu nganu, Mas. Apa ya, itu malah latihan, katanya. Jadi, mereka kalau di, ya, latihan. Jadi, kalau di, beberapa ajaran, mereka mengatakan bahwa, mereka pergi ke pasar, memang sengaja pergi ke pasar, mereka pergi ke tempat keramaian untuk mencari keheningan itu, Mas. Oh, yang berarti, mungkin memang gitu ya. Memang, memang begitu, memang begitu. Karena, ya pada waktu itu, blank dan, kita bisa merenung malahan itu. Nah, itu, itu saatnya, katanya mereka, itu saatnya, ya, apa ya, pencapaian atau apa ya, itu, itu memang, memang yang dicari. Jadi, jadi, kita kalau ke mana, kita kalau di negara-negara, beragama Buddha, kadang-kadang melihat itu, biksu-biksu di, di pasar, memang, mereka sengaja untuk, untuk mencari keramaian itu. Supaya, diri mereka tenang. Ya, lain kali, kalau ada biksu yang mau latihan itu, harus ikut. kualitas kalau tidak? Ya, siap itu, Pak. Hahahaha Apa ya, ya itu saya merasakan sekali itu Pak, Itu, biasanya dia, mereka latihannya pakai itu, Mas. Semakin rame, ya semakin mereka pergi. Ya, jadi dulu saya ber, ya, Dulu, saya pernah ada, waktu saya ambil S2, buddhisme di Thailand itu saya pernah punya ide konsep gitu mengapa kok enggak di pasar itu, di pasar itu di tengah-tengah pasar dibikinkan seperti kotak akuarium ya mungkin, tetapi semuanya tertutup gitu nah disitu ada di dalamnya kita bermeditasi untuk mencari kesunyian, jadi kan sebetulnya kita ada di tengah-tengah di tengah-tengah keramaian tetapi di dalam kesepian juga, karena kita di dalam akuarium yang kosong itu kan saya pernah ada ide begitu dengan konsep arsitektur sebetulnya tetapi ya itu khayalan saja oke mas nah mengapa kok sekarang break atau cuti dari musik mas? mungkin saya lebih sedang mengerjakan yang lebih penting pak karena saya juga sudah berkeluarga dan kalau saya renungi saat ini kan ya memang ini yang harus saya kerjakan saat ini gitu karena waktu itu pas saya bimbenan ibaratnya pas booming-boomingnya lah pak waktu itu teman teman-teman saya terkena kasus jadi waktu itu mereka kena kasus kuliah di LP pak di lembaga permasyarakatan karena kasus waktu itu kasus pencurian dan buka narkoba ya ternyata di tes juga kena barang-barang yang seperti itu waktu itu dan di saat yang bersamaan waktu itu saya juga sedang memerencanakan pernikahan saya jadi kalau saya renungan sekali urut-urutannya ternyata pernikahan dan keluarga itu menyelamatkan dari malapetaka itu pak kalau saya renung-renungkan dari yang runtutan teman-teman saya malah jadi berbelok kesana dan ada pengalaman menarik pak jadi kalau setiap manggung itu kan yang lagi booming-boomingnya istilahnya lagi viral-viralnya lah waktu itu terasa ya kayak seperti artis itu lah pak seakan-akan setiap saya ingin menganggung banyak fans atau bagaimana nah ternyata mereka yang tahu saya itu hanya tahu pas saya ada di atas panggung jadi saat saya turun di panggung saya bukan siapa-siapa lagi dan mereka mungkin cuek-cuek aja biasa aja dan itu kalau saya renung-renungkan ternyata keakuan diri saya saat itu sangat besar sekali pak itu padahal cuman baru istilahnya terkenal dalam satu kota lah cuman satu kota kecil itu aja yang kota yang tidak terkenal kota Magelang kalau saya membayangkan bagaimana tentang keakuan diri orang-orang artis-artis yang terkenal nasional bahkan internasional itu melepaskan seperti itu betapa susahnya mungkin ibaratnya saya sudah dikasih kalau dalam islam kan godaannya harta tahta dan wanita itu pak ibaratnya mungkin saya sudah dikasih sama Tuhan kecil-kecilan lah dikasih tahta mungkin band-nya jadi agak terkenal wanita waktu itu pacar saya yang sekarang jadi istri saya sebagai penelamat saya dan harta waktu itu mungkin ya kemampuan saya untuk bisa membuat band buat album buat yang lain itu goda-godaan saya mungkin dikasih kecil-kecilan itu sekarang saya ingat-ingat ya mungkin itulah godaan saya waktu itu dan sekarang saya bisa sedikit-sedikit mengendalikannya lah seperti itu dan saya juga akhirnya bekerja itu tidak mikir band-bandon lagi seperti gelisah dalam kegelisahan saya itu seperti ada yang kurang mungkin pertanyaannya adalah karena sudah keluarga sudah punya pemimpinan sudah pernah terkenal dalam satu kota keluarga anak sudah ada terus hidup ini mau ngapain penungan saya sampai situ terus akhirnya di tempat kerja saya waktu itu bertemu dengan teman pegawai juga dia dari Makassar terus ngobrol-ngobrol ternyata dia juga berpikirannya sama tentang kehidupan hidup itu setulnya ngapain setiap hari bangun tidur berangkat kerja pulang bertemu keluarga tidur besok lagi seperti itu terus mau ngapain terus akhirnya dia mengucapkan satu kalimat yang itu benar-benar mengubah saya ternyata Tuhan itu rindu untuk dikenali makhluknya waktu itu saya wah ini mengubah cara pandang hidup saya sejak itu ternyata betapa mesranya Tuhan itu sampai bisa rindu kepada makhluknya untuk dikenali itu kan ya ibaratnya kalau tentang percintaan itu mesra banget itu Pak ingin Tuhan itu sangat rindu padahal kita sendiri tidak tahu Tuhan bagaimana tidak peduli atau bagaimana seringkali kita lupa terus akhirnya saya masuk dalam perenungan perenungan yang lain dan terlintas dalam pikiran saya mungkin ini tujuan hidup kita mungkin mencari Tuhan dan saya ya mungkin ini quote saya Pak kalau zaman saya quote banyak viral quote carilah Tuhan maka senantiasa engkau akan mengingatnya karena kita kan sering lupa jadi mungkin dengan cara mencari Tuhan itu kita jadi ingat terus tentang dia jadi itu cara saya itu cara saya untuk mengingat Tuhan dengan mencari mungkin entah di dalam kitab suci entah di dalam perkataan orang lain di dalam tumbuh-tumbuhan binatang alam saya sering merenungkan nah ini yang sebetulnya kita sebetulnya ini yang kita cari saya kemarin saya kemarin ngobrol sama apa teman saya terus dia tanya kamu itu sebetulnya mau ngapain bikin podcast ini gitu kan interview ini untuk apa saya ngomong ini saya ngomong begini kalau kamu tahu kan di kerja kalau di masjid kalau di wihara di tempat-tempat suci kamu tahu kan kalau yang ngomong tentang ajaran-ajaran itu biasanya kan pemimpin-pemimpin agamanya saya mau balik itu sebetulnya mengapa kalau tidak kita belajar dari manusia-manusia yang ada di bawahnya maksudnya yang biasanya mendengarkan itu karena mereka itu sebetulnya mereka juga mempunyai insight mempunyai kebijaksanaan dan mengapa kalau kita tidak mendengarkan mereka ini jadi itu itu sebetulnya tujuan saya mengapa teman-teman ini ayo saya interview mau enggak itu tujuan saya karena saya percaya bahwa there must be something nah pasti ada sesuatu atau banyak hal yang kita bisa pelajari dari teman-teman ini dan itulah mungkin kebenaran sejati atau yang kalau di apa di jaman-jaman Nusantara puno mungkin kita ngomong itulah dharmanya itu itu yang di realize itu yang di kehidupan yang sebenarnya ya kan karena saya jadilah terbakar anak metal juga anak metal kan istilahnya bebas jadi sangat istilahnya kasarannya sangat sumpek dengan doktrin-doktrin seperti imam-imam itu pak seserah imam mau dari agama apapun biasanya kan kebanyakan doktrin ya pak mulai ya mungkin karena itu juga saya terdorong untuk mencari sesuatu yang lain pak jadi tidak hanya cuman copy paste tentang kalau begini kita dapat pahala kayaknya saya udah enggak cocok seperti itu sekarang hobinya apa mas? hobinya sebetulnya tetap dalam pikiran saya tetap sering mencipta lagu pak jadi ibaratnya kalau di komputer di dalam otak saya itu sudah ada software software untuk rekaman tinggal nanti saya rekam di play play ditulis apa cuma imajinasi ya imajinasi pak oh kenapa kok enggak ditulis saja kan ya sebetulnya pengen ditulis juga supaya tetap ingat tapi lebih banyak di imajinasi karena saya mengamati ternyata semakin dewasa manusia itu daya imajinasinya semakin sedikit pak karena semakin dewasa kita kan selalu berpikir tentang real kenyataan 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 dan harus ada bukti ada bukti harus ada penelitian penelitian ternyata padahal imajinasi itu kan awal dari sebuah penelitian awal dari sebuah karya semuanya ada di imajinasi jadi mungkin yang perlu dikembangkan manusia-manusia dewasa mungkin malah imajinasi kalau menurut saya pak apalagi para semiluman seniman setiap membuat lukisan membuat lagu pasti kan selalu di dalam imajinasinya sendiri Manu mas coba aja ditulis mas berapa banyak dalam sebulan imajinasi itu sudah keluar oke biasanya sekarang kegiatannya apa mas untuk menenangkan pikiran kalau waktu-waktu itu kan nge-band musik sekarang apa sekarang sih kalau tetap tetap dalam kegelisahan kalau tenang terus mau ngapain lagi kalau sudah tenang dalam kegelisahan kegelisahan itu jadi saya lebih ber berhasil mencari sesuatu yang lain karena kalau sudah tenang kan mau ngapain saya juga bingung paling saya masuk dalam perenungan-perenungan yang saya renungkan mungkin saat proses saya bermain gitar itu ibaratnya kalau di dalam islam kan ada tingkatannya syariat tarikat hakikat makrifat dalam bermain gitar saya renungkan ternyata ada seperti itu yang saya reat yang harus harus ada kalau di dalam gitar seperti nada-nada dasar yang pasti harus selannya harus seperti itu terus krep-krep gitarnya jarak-jaraknya memang harus seperti itu terus tarikat itu saat kita sudah tahu kuncinya mungkin kita sudah tahu bermain A minor E dan lain sebagainya lalu hakikat dari bermain gitar itu kita sudah tahu lagunya jadi sudah bermain chord misalnya satu lagu C A minor C A minor seperti itu sudah mempola dan kita sudah menikmatinya kalau kita sudah tahu tentang hakikat misalnya kita tarik garis lurus garis dalam agama mungkin kita sudah menikmati agama itu bukan hanya ribut tentang syariatnya tentang nadanya harus bagaimana tapi kan kita sudah asik dalam suatu lagu alunan lagunya dan terus tingkat lebih tinggi lagi makrifat makrifat kan sudah lebih dekat dengan Tuhan disitu dekat dengan Tuhan kalau di dalam main gitar kita sudah bisa mencipta Tuhan itu senang mencipta kita juga ibaratnya sudah saking dekatkan dengan Tuhan akhirnya kita juga ikut bisa menciptakan sebuah lagu sebuah apapun itu dengan bahkan tinggal lemer saja mungkin kita bisa bermain gitar tanpa tidak usah melihat chordnya apa kuncinya apa tingkatannya seperti itu kalau dalam bermain gitar perlu perlu ditulis mas supaya imajitasinya tidak lewat terus hilang oke mas kalau mas danu punya waktu 100% untuk musik untuk terserah apa yang mas danu ingin lakukan cuman apa ya Pak paling ini cuman mencipta itu Pak tidak ada yang lain di musik mencipta habis itu kita nikmati sendiri lagu-lagunya sendiri ya cuman itu sih Pak ibaratnya puncak dari musik kan hanya mencipta dan menikmati akhirnya ngomongnya cuma 20 menit ternyata wow ini sangat-sangat berisi sekali pasti pasti bermanfaat sangat luar biasa pasti karena saya yakin pasti ada hubungan antara musik dan pikiran dan seni dan perasaan dan bagaimana pikiran itu bisa tenang dan yang mas danu rasakan waktu di panggung itu saya rasa sangat wow sekali sangat wow jadi itu sebetulnya yang apa itu yang dicari oleh beberapa biksu buddhis malahan itu yang mereka beberapa biksu buddha jadi mereka memang mencari keramaian keramaian-keramaian itu dan mas Danu sudah sudah merasakan sendiri tanpa mencari tanpa tahu teori tapi sangat luar biasa itu mas itu latihan yang luar biasa oke mas Danu terima kasih untuk waktunya malam ini ya terima kasih terima kasih sangat berguna sekali untuk kita-kita ini terima kasih selamat menikmati